Hai legenda pulau Sanwa pulauan Riau adek-adek kaya manis ketemu lagi kita di channel pohon cemara seperti biasanya sebelum kita melanjutkan kisah ini marilah kita bersama-sama untuk dapat membantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like share subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kita yang berikutnya dan jangan lupa tonton juga video-video kita yang sebelumnya ya selamat menonton dahulu kalah Baitusen dan Mailama adalah sepasang suami istri miskin yang tinggal di Natuna ke Pulauan Riau karena bosan hidup miskin mereka merantau ke pulau Bunguran yang terkenal kaya isi laut di sana Baitusen bekerja sebagai nelayan sedangkan malamah membantu suaminya mencari uang dengan cara membuat kalung danggelang dari kulit kerang suatu hari Baitusen menemukan lubuk dengan ribuan tripang di dalamnya Wah aku sungguh beruntung para saudagar dari Singapura dan Cina mau membeli teripang teripang dengan harga mahal katanya dengan senang sejak saat itu Baitusen menjual teripang kering dibantu Mailama ternyata benar banyak saudagar dari Singapura dan Cina yang datang ke Pulau Bunguran untuk membeli teripang Baitusen para saudagar itu lalu memanggil Mailama dengan nyonya Mailam sedangkan Baitusen dijuluki dengan saudagar teripang sekarang Baitusen dan Mailama pun jadi orang kaya namun kekayaannya membuat Mailama menjadi sombong dia tak mau lagi bergaul dengan tetangganya pergaulannya dengan para saudagar telah membuatnya lupa diri tak jarang Mailama menghina para tetangganya yang dianggapnya tidak sederajat dengannya meski Baitusen sering menegurnya Mailama tak peduli lama-kelamaan para tetangga yang malas bergaul dengan Mailama beberapa bulan kemudian Mailama hamil semenjak hamilannya dia malah bertambah sombong ketika Mailama tetangganya seorang dan menawarkan judul untuk memeriksa kehamilannya Mailama malah mencemoohnya aku hanya akan memeriksakan kehamilanku pada tabib dari China mereka jauh lebih hebat darimu katanya ketika tiba saatnya Mailama melahirkan ternyata tabib dari China itu tidak ada kapalnya sudah pulang ke negerinya Baitusen jadi bingung dia lalu teringat pada maksemah maaf Baitusen istrimu sudah menghindarku dia bahkan tak mau aku menolongnya jawab maksemah Baitusen panik dia pulang ke rumah dan menyuruh Mailama untuk meminta maaf pada maksemah hanya maksemahlah satu-satunya orang yang bisa menolongmu saat ini apa minta maaf pada bidang kampung itu aku tak mau lebih baik hak antarkan aku ke pulau seberang disana ada bidang terkenal kata Mak Mailama akhirnya Baitusen menopong istrinya ke perahu mereka harus segera menuju ke pulau seberang namun di tengah perjalanan Mailama berteriak teriak minta pulang dia takut peti emas yang ditinggalkannya di rumah dicuri orang tapi peti itu berat sekali isinya emas batangan tanya Baitusen iya isinya emas kita jika peti itu sampai hilang kita jadi miskin kata Mailama lagi Baitusen pun kembali menuruti perintah istrinya setelah memasukkan peti ke dalam perahu Baitusen kembali mendayung namun perahunya terasa berat apalagi gelombang laut juga tinggi perahu mulai oleng dan akhirnya tenggelam Baitusen buru-buru menyelamatkan istrinya tetapi Mailama malah marah cepat selamatkan peti harta kita jangan sampai tenggelam teriaknya Baitusen jadi bingung dia tak mau meninggalkan istrinya dia tetap menarik tubuh Mailama ke pinggir laut namun Mailama terus memberontak tiba-tiba petir menyambar-nyambar langit menjadi gelap Mailama yang melepaskan diri dari suaminya tersambar petir namun anehnya tubuhnya berubah menjadi batu yang berbadan dua Baitusen hanya bisa meratapi nasib istrinya batu itu lama kelamaan semakin besar dan akhirnya menjadi sebuah pulau pulau itu sekarang dikenal dengan nama pulau sanwa yang berarti satu tubuh berbadan dua PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3